Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai youtuber Indonesia jumpa lagi dengan channel saya Bang Nawawi kali ini saya masih bikin konten di perusahaan otobus PO efisiensi kenapa saya ada disini karena PO efisiensi merupakan salah satu penyedia transportasi antar kota antar provinsi dengan fokus layanan kelas menengah ke atas berdiri sejak pun 1996 operator pus asal kebumen ini selalu berusaha menghadirkan sejumlah layanan untuk memanjakan penggunanya hal ini bisa dilihat dari tersedianya tempat peristirahatan rest area setel bus dan fasilitas mewah di dalam kabinnya kualitas pelayanan efisiensi telah terbukti dengan kesuksesannya meraih predikat bus dengan pelayanan non-ekonomi terbaik pada tahun 2017 Hai perusahaan otobus PO efisiensi mengawali sejarahnya pada tahun 1996 sebagai perusahaan transportasi yang melayani segmen pariwisata menggunakan bus berukuran sedang namun karena minat pengguna akan bus medium menurun efisiensi akhirnya memutuskan untuk beralih ke pusat operator bus ini pun akhirnya memfokuskan layanannya pada jasa transportasi antar kota antar provinsi bus efisiensi saat ini menjalankan kegiatan operasionalnya dari kantor pusat yang beralamat di jalan raya Wonosari KM 6 kebumen Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu operator bus kelas menengah atas Hai bisnis yang dimiliki teku eri Rubi Hamzah ini awalnya membuka trayek perdana pulang pergi ke Bumen Yogyakarta dengan perjalanan untuk menggerakkan roda efisi juga tak selalu mulus pada 1998 efisiensi membuka trayek lintas Sumatera tetapi tak bertahan lama akibat krisis moneter yang menimpa Indonesia PO ini kemudian menghadirkan bus patas eksekutif untuk melayani trayek Cilacat Yogyakarta pada 2002 saat itu beberapa kompetitor yang membuka rute yang sama belum menggunakan bus ber-ac hal ini ternyata menguntungkan bagi efisiensi sehingga mendapat tempat di hati masyarakat sukses dengan trayek Cilacat Yogyakarta efisiensi mencoba meruntungannya dengan membuka trayek baru salah satu rute baru tersebut adalah trayek Yogyakarta Purwabento yang dibuka pada tahun 2008 gang trayek Yogyakarta Purwabalinga pada tahun 2012 loncatan besar juga dilakukan efisiensi yang transformasi menjadi PT efisiensi putra sistem penjualan online untuk memudahkan pemesanan tiket berangkat dari DC untuk menjadi perusahaan transportasi darat terbaik di Indonesia efisiensi selalu berusaha memanjakan penggunanya efisiensi juga menggunakan bus bermesin Hino dan Mercedes-Benz yang dilengkapi sejumlah fasilitas premium setiap armada memiliki konfigurasi 22 dengan kursi yang bisa bisa disandarkan lining share lengkap dengan sandaran kaki dan tangan selain itu mengguna juga akan merasa nyaman selama menempuh perjalanan berkat interior bus yang mewah dan berbagai fasilitas seperti stop kontak kompor penen bagasi bagasi bawah TV LCD air minum dan makanan ringan gratis kualitas layan efisiensi juga didukung oleh pengemudi yang berpengalaman dan profesional serta ketapan waktu berangkat operator bus ini juga membangun area di beberapa kota di Jawa Tengah ini itulah video yang saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua salam youtuber Indonesia salam Bang Nawawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati